hai 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 saya disini kasih ini ini cukup ini cukup kuat ini bisa di sini oke tim Rufri kali ini kita akan belajar untuk mencoba membuat lintasan troleans atau lintasan tali tegang dengan sistem horizontal jadi nanti kita akan coba untuk bagaimana sih cara membuat lintasan troleans itu sampai kita ke aplikasinya cara melewatinya bagaimana untuk pengaplikasiannya kita di lapangan nanti itu bisa di dalam gua itu bisa jika disitu ada lintasan jurang vertikal tapi kita tidak butuh untuk turun tapi kita harus menyebrangi lintasan tersebut bisa kita kirim satu orang untuk membuat lintasan disebrangnya kemudian dia membawa tali dan peralatan yang dibutuhkan lalu dari sisi awal-awal start itu kita bisa bikin lintasan troleannya sendiri bukan hanya di gua saja tapi kita bisa di kegiatan outdoor lainnya contohnya untuk di gunung kita bisa untuk menyebrangi jika ada jurang di depan kita bisa kita menyebrangi dengan lintasan troleans ataupun seperti lintasan yang sekarang akan kita coba buat ini ini pengaplikasiannya bukan di gua tapi aktivitasnya kita harus menyebrangi ke sebrang di sana dengan lintasan trolean tapi kita menggunakan tetap kita menggunakan metode frog rig system dimana kita nanti SRT seperti biasa SRT naik tapi kita tidak bergerak naik atau turun tapi kita bergerak menyamping demikian selamat menikmati Oke bahas buka webbing sambung webbing kita buat tri-anchor di sini nanti kita coba tegangkan nggak apa-apa buka lagi yang satu lagi gak usah gitu dia satu aja nih ya sambung pakai eh apa bisa men aja masukin kau masing-masing karbiner ini apa dulu jadi metode untuk membuat tali tegang yang pertama kita akan belajar dua yang pertama kita metode blockingnya menggunakan petel petel stop atau biasa disebut dengan petel auto stop untuk blockingnya nanti dibantu dengan holding set juga terus yang kedua kita menggunakan blockingnya dengan simpul kayak gitu nanti dibantu juga dengan holding set juga dimana eh untuk main anchor nya kita menggunakan itu eh tri-anchor fleksibel tri-anchor jadi ada tiga anchor tiga anchor utama tapi dia semuanya saling terhubung sama tali ada tali terus talinya itu bisa fleksibel ke segala arah yang dimaksud segala arah itu dia bisa ke kanan ke kiri apa maju ke depan jadi fleksibel kalau untuk metode eh trolian untuk main anchor untuk pemasangan trolian yang paling tepat adalah dengan media anchor pakai eh tri-anchor begitu other yang selamat menikmati untuk menegangkan tali kita sudah blocking dengan petel stop tapi kita tetap harus dibantu dengan holding set dimana nih holding set ini sudah alat bantu untuk tariknya kita akan membuat itu metode jet rig jadi tali itu dibelokkan jadi dia menyerupai sebuah timba dimana akan bebannya akan terbagi akan mengentengkan si penarik juga jadi talinya akan semakin tegang begitu disini untuk metode jet rig yang kita pakai disini ada satu basic disini bisa basic untuk bantu tarik yang kedua ini pule kita pakai pule fix oke kita coba tali ini kita belokkan seperti ini kita tarik arahnya ke belakang sana jadi ini ini menyumpai angka Z Z Z ya sudah sudah maju lagi 1 2 3 1 2 3 lagi 1 2 3 maju lagi maju lagi sekali lagi cukup yuk tarik 1 2 3 1 2 3 oke untuk ketegangan tali untuk ketegangan tali kita tidak tidak ada patokan khusus tersendiri jadi kita hanya bisa memperkirakan ketegangan tali itu sampai seberapa yang kita butuhkan rasa cukup kalau sudah dirasa cukup kita copot holding setnya copot kita masukkan karabiner friksinya kita full lock kunci kalau butuh tambahan bisa belakangnya ini kita simpul lagi oke ini metode yang pertama udah kalau untuk cara bukanya mudah saja tinggal dipencet cancel stopnya terus nah dia kendor oke udah kita bongkar buka 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 oke yang kedua pasti familiar dengan simpul ini tinggal kita masukin karabiner disini kunci tarik jika dirasa kita sudah berat kita tambahin dengan holding set lagi kunci oke masukin kulit dulu sini oke kita tarik oke oke mancurin lagi perlu diperhatikan waktu untuk simpul kalau fit ini jika si holding set ini dirasa kurang panjang untuk dijauhkan posisi simpul harus ditahan buat dia tidak kembali apa kembali terurai lagi ayo mancurin oke tarik lagi 1 2 3 1 2 3 1 2 3 oke tahan sebelumnya majuin lagi sedikit oke 1 2 3 1 2 3 sudah oke kalau sudah ditahan untuk kuncinya tahan buka blok itunya holding setnya tinggalin dulu aja oke tahan ini jangan kita lepas kalau dilepas dia akan kembali kendur lagi kita overhand saja beberapa kali bolak-balik takar bidar 1 dan selalu untuk di backup oke jadi tidak selalu kita bisa memakai si petel petel stop untuk blockingnya kita juga bisa memanfaatkan yang ada oke nah sekarang bagaimana sih kita melewati lintasan trolian ini atau lintasan tali tegang selain tali putih ini kita butuh tali lainnya disini saya saja pasang tali warna merah tadi warna merah ini untuk bantuan kita posisinya nanti kita akan SRT seperti biasa SRT front click tapi kita posisinya tidak akan naik tapi kita akan bergeser oke ini belum saya rigging ini tinggal dimatikan saja saya akan coba rigging disini oke langsung loading lagi tetapi posisi si tali merah ini dia tidak tegang tapi malah dia dia kendur saja seperti ini cukup seperti ini nanti bisa dilihat fungsinya oke sekarang bagaimana cara kita melewatinya yang pertama alat yang dibutuhkan tetap kita butuh alat tambahan pule kita tetap butuh pule disini dan satu karabiner pule dipasangkan di tali trolean tali tegang lalu dipasangkan karabiner oval ada tali warna merah ini tali warna merah pasang di bawah karabiner apa sorry pasang di bawah pule oke lalu selanjutnya yang membedakan adalah kita tidak untuk pengaman kita tidak memasangkan kostil pendek tapi kostil panjang kita pasang disini oke selanjutnya desender diperlukan ini kita pasang pertama agar kita tidak kita pasang kita tidak langsung meluncur kita tidak langsung meluncur kesana tapi ada desender untuk mengontrol lajunya kita juga kecuali memang dibutuhkan jika lintasan yang berada diseberang kita dia posisinya lebih tinggi oke ya kita pegantung penuh disini selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton